Ya, sudah mulai ya, mohon maaf kalau agak terlambat nih Yang saya hormati ini ada Pak Sumarto nih, wah Selamat sore Nah ini ada Pak Supardi Hamid Moderator ya, juga rekan-rekan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Ini terima kasih, ini saya berharap forum ini merupakan bagian dari kepedulian Dan pembelajaran kita untuk terus mengembangkan ilmu kepolisian di Indonesia Ya memang kita harus terus melakukan ini Ini sudah seri yang ke-25 ya, saya kira ini Terima kasih juga Pak Supardi bersedia menjadi narasumber Rekan-rekan sekalian, ini juga ada subdit kamsel dari berbagai hal Saya tidak sebutkan satu persatu Acara ini silahkan nanti moderator bisa terus lakukan Untuk memandu acara ini Dan saya menginginkan juga Apa yang nanti disampaikan oleh narasumber menjadi bagian dari pengetahuan yang akan bisa menjadi inspirasi Atau memotivasi kita terus belajar tentang ilmu kepolisian Saya kira itu silahkan nanti Pak Supardi Hamid dan moderator untuk mengembangkan ya Saudara Ahmad Bonaldi Ini terima kasih sudah bersedia menjadi moderator Ini mohon maaf nanti saya sambil kerja ya Soalnya ini di samping tapi saya monitor dan mendengar ini Karena ada speakernya yang saya bisa dengar Saya kira itu terima kasih Silahkan dilanjut moderator Terima kasih Prof Siap, terima kasih Jambal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, yang terhormat Dikjen Pol Profesor Dr. Fisnanda di Laksana MSI Yang terhormat Narasumber kita pada sore hari ini Dr. Supardi Hamid Yang terhormat juga Kakoro STIK-PTIK Kompes Polo Terandus Sumarto MSI Yang terhormat Dosen-dosen yang sudah hadir pada webinar sore hari ini Yang saya hormati dan saya banggakan Senior dan rekan-rekan mahasiswa STIK-PTIK Adik-adik Ternakpol yang saya banggakan Beserta para Beserta webinar FIK yang berbahagia Saya mengucapkan selamat datang Kepada seluruh peserta webinar Dalam forum ilmu polisian Dialog Daring tentang kepolisian seri ke-25 Terima kasih telah menyempatkan waktunya Untuk hadir pada acara sore hari ini Menupakan suatu kehormatan bagi saya Ibtu Ahmad Bonaldi Sohardi Dapat memandu diskusi yang akan kita laksanakan pada sore hari ini Diskusi kita pada sore hari ini Akan mengusung tema Interseksi kebijakan sosial Dan kebijakan pengendalian kejahatan Nah sumber kita pada sore hari ini Yaitu Bapak Dr. Sohardi Hamid Sudah hadir di tengah-tengah kita juga Izinkan saya membacakan kurikulum VT Dari beliau Nama beliau Dr. Sohardi Hamid Beliau lahir di Palembang 2 Maret 1970 Beliau merupakan alumni dari Sarjana, Magister, dan Doktor Doktor Kriminologi Universitas Indonesia Beliau sekarang berprofesi sebagai pengajar Pada STIK-PTIK dan juga Universitas Indonesia Bidang utama beliau adalah Teori Kriminologi Konflik Sosial Terorisme Dan perbandingan sistem kepolisian Kebetulan beliau juga merupakan dosen saya Di STIK-PTIK Beliau dalam setiap kesempatan Selalu menyampaikan materi secara rinci dan komprehensif Disertai juga dengan Contoh-contoh yang sangat aktual Sehingga sangat mengudahkan mahasiswa Dalam memahami materi yang beliau sampaikan Besar harapan saya Dengan penyampaian materi dari beliau Dan juga diskusi yang akan kita laksanakan Pada sore hari ini Dapat menambah wawasan dari Seluruh peserta webinar yang hadir Teknis pelaksanaan webinar pada sore hari ini Akan dimulai dengan penyampaian materi Oleh narasumber Dengan waktu sekitar 30 sampai dengan 40 menit Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab Sekitar 15 sampai dengan 20 menit Dengan teknis Nanti pada para Serta webinar yang akan mengajukan pertanyaan Kepada narasumber Silahkan menggunakan fitur Raise hand terlebih dahulu Di aplikasi Zoom Kemudian akan kami persilahkan Sehari pergantian untuk mengajukan pertanyaan Kepada narasumber Untuk mengefektifkan waktu Mayalah kita mulai Kegiatan webinar pada sore hari ini Dengan paparan oleh Narasumber Kepada Dr. Supadi Hamid Kami persilahkan Baik, terima kasih Pada Mahasiswa Bonaldi Selaku moderator Yang saya hormati Prof. Chris Nanda Selaku host Dari kegiatan ini Rekan saya Pak Sumarto Kolega saya Satu bidang Mudah-mudahan nanti Lancar juga Studi beliau Rekan-rekan mahasiswa STIK-PTIK Kemudian Para Taruna Akpol Yang saya banggalkan Sore ini Kita akan bincang-bincang Tentang satu hal Yang merupakan objek studi Dari ilmu kepolisian Karena kita Pahami bahwa Salah satu ontologi Dari ilmu kepolisian Yang sudah kita terima Sebagai sebuah Kebenaran Adalah bahwa Masalah sosial Adalah salah satu bagian Dari objek studi Ilmu kepolisian Akan tetapi Kita belum terlalu banyak Mengeksplorasi Persoalan masalah sosial ini Baik Pada tataran Teoritis Pada tataran Empiris Bahkan pada tataran Praktis kepolisian pun Persoalan-persoalan sosial ini Belum secara Sistematis Kita kerjakan Berkaitan dengan Bagaimana bahwa Masalah sosial adalah Masalah yang enterprise Apa disebut dengan enterprise Artinya dia adalah Masalah yang melibatkan Begitu banyak bidang Begitu banyak ilmu pengetahuan Yang terlibat di situ Nah Seri ini kita akan melihat Bahwa Dalam pengelolaan Persoalan Masalah sosial Ternyata ada Perhimpitan juga Dengan pengelolaan Pengendalian kejahatan Nah ini kemudian Dua-duanya Persoalan ini adalah Persoalan yang menjadi Pekerjaan polisi Sehari-hari Sehingga kita Dengan memahami Interseksi Atau Keterkaitan Atau garis Perpotongan Di antara dua bidang ini Dalam praktik Kepolisian Kita bisa Memaksimis Bagaimana Upaya Kepolisian Bisa menjadi Lebih efektif Dalam Rangka Mengatasi persoalan Sosial Sekarang kata lain Kita Sosial Kita arahkan Pada kebijakan Kita Sekali Mendayung Ada dua Hal yang kita dapatkan Atau Dapat juga Kita katakan Kita menggunakan Dua dayung Untuk satu tujuan Nah ini adalah Hal yang menarik Bahwa Isu ini Adalah isu yang Dalam telah Teoritis Kemudian kita bisa Temukan Bahwa Ini ada Keterkaitan Ternyata Dua Kebijakan Ini Saya apresiasi Sekali bahwa Peserta webinar Pada Suri Hari ini Relatif Banyak Peminatnya Mudah-mudahan Ini Memberikan Inspirasi Buat kita Semua Bagaimana Interseksi Kebijakan Sosial Dan pengendalian Kejahatan Ini Sebetulnya Terjadi Dalam Dunia Praksis Seperti Apa Yang harus Kita pahami Dulu Adalah Dua Isu Pemahaman Tentang Apa itu Masalah Sosial Dan Apa itu Kejahatan Nah Dua hal Ini Umumnya Harus Kita letakkan Sebagai fokus Dari pekerjaan Kepolisian Dan Juga Harus Kita Lihat Bahwa Yang Mengerjakan Ini Bukan Polisi Saja Jadi Banyak Stakeholder Lain Yang Juga Berkepentingan Melakukan Hal Ini Sehingga Bagi Kita Adalah Bagaimana Hal Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Modalitas Untuk Mengefektifkan Tujuan Dari 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 Kegiatan Pemolisian Yaitu Menciptakan Harkam Tipmas Dengan Menyasar Persoalan Kejahatan Yang Dihulunya Ada Persoalan Sosial Saya Mengutip Dari Trevino Terkait Dengan Sosial Problem Atau Masalah Sosial Masalah Sosial Itu Adalah Kondisi Adalah Kejadian Adalah Pola Perilaku Yang Berdampak Secara Negatif Terhadap Kesejahteraan Sebagian Besar Orang Dan Ini Diakini Keadaan Ini Kejadian Ini Pola Perilaku Ini Adalah Sesuatu Yang Sebetulnya Masih Bisa Diperbaiki Masih Bisa Dirubah Itulah Masalah Sosial Jadi Dia Tidak Bersifat Tetap Sebetulnya Karena Dia Masih Mungkin Untuk Dikoreksi Sementara Kita Merujuk Pada Definisi Tentang Kejahatan Sendiri Ini Adalah Satu Definisi Yang Sebetulnya Agak Sulit Mendefinisikan Kejahatan Kalau Seorang Kriminolo Itu Kenapa Karena Mendefinisikan Kejahatan Itu Tidak Mudah Karena Banyak Perspektif Banyak Paradigma Yang Kemudian Berimplikasi Pada Perbedaan Tentang Apa Itu Kejahatan Nah Kemudian Saya Menemukan Satu Definisi Yang Saya Temukan Di Bukunya Seagal Ternyata Seagal Itu Mengelaborasi Semua Perspektif Sehingga Kemudian Dia Menemukan Satu Definisi Yang Mewakili Semua Perspektif Itu Kejahatan Adalah Pelanggaran Terhadap Aturan Aturan Berperilaku Yang Diinterpretasi Atau Diekspresikan Melalui Hukum Pidana Yang Terefleksi Bukan Sekedar Di dalam Hukum Pidana Juga Terefleksi Di dalam Opini Opini Publik Terefleksi Juga Di dalam Nilai-nilai Tradisional Terefleksi Pula Di dalam Cara Pandang Masyarakat Terutama Yang Memiliki Kekuasaan Baik Sosial Maupun Politik Oleh Karena Itu Orang-orang Yang Melanggar Aturan-aturan Semacam Ini Kemudian Diarahkan Untuk Mendapatkan Sanksi Oleh Otoritas Negara Akan Mendapatkan Stigma Sosial Dan Kehilangan Statusnya Itulah Kejahatan Jadi Dia adalah Pelanggaran Terhadap Aturan Berperilaku Baik Yang tertuang Di dalam Hukum Pidana Baik Yang Terefleksi Dalam Public Opinion Maupun Nilai-nilai Tradisional Yang hidup Di tengah Masyarakat Nah Bandingkan Dengan Definisi Masalah Sosial Tadi Jadi Artinya Persoalan Kejahatan Dan Persoalan Sosial Adalah Satu Hal Yang Saling Berpotongan Satu Hal Yang Saling Bisa Dikatakan Overlap Pada Satu Saat Pada Satu Konteks Kemudian Kita Lihat Dimensi Masalah Sosial Itu Juga Sehingga Di dalam Dimensi Masalah Sosial Itu Saya Membagi Secara Sederhana Masalah Sosial Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Dan Menjadi Persoalan Kepolisian Itu Dalam Tiga Dimensi Pertama Masalah Sosial Itu Adalah Anteseden Atau Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Muncul Terhadap Berkembangnya Masalah-masalah Kepolisian Termasuk Terhadap Munculnya Persoalan Kejahatan Karena Kita Jangan Lupa Bahwa Persoalan Kepolisian Not Only Crime Tapi Banyak Persoalan Kepolisian Yang Lain Kemudian Dimensi Yang Kedua Masalah Sosial Itu Bukan Hulu Masalah Tapi Adalah Masalah Kepolisian Itu Sendiri Kapan Sebuah Masalah Sosial Itu Tidak Lagi Menjadi Hulu Tapi Sudah Menjadi Bagian Dari Persoalan Kepolisian Pada Saat Masalah Kepolisian Itu Juga Adalah Masalah Sosial Itu Sendiri Artinya Tidak Ada Bedanya Antara Masalah Sosial Dengan Masalah Kepolisian Contohnya Apa Konflik Sosial Itu Adalah Sosial Problem Tapi Juga Adalah Polis Problem Kejahatan Ini Juga Adalah Sosial Problem Tapi Sekaligus Adalah Persoalan Kepolisian Ketidak Tertiban Disorder Misalnya Seperti kemarin Yang terjadi Di Jakarta Pada saat Pandemik Orang harus tertib Dengan aturan Tertentu Tiba-tiba Terjadi Ketidak Tertiban Itu bukan Bukan Sekedar Masalah Sosial Tapi Itu juga Menjadi Masalah Kepolisian Apakah Itu juga Kejahatan Kalau kita Merujuk Bahwa terjadi Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pidana Dan Norma-norma Kehidupan Bermasyarakat Terutama Pada masa Pandemik Maka itu adalah Kejahatan Akhirnya Itu yang kedua Jadi masalah Sosial itu Adalah sekaligus Masalah Kepolisian Sementara Yang ketiga Ini yang kadang-kadang Kita tidak sadari Bahwa Masalah Sosial itu Bisa muncul Sebagai Kondisi Yang dipengaruhi Atau Diproduksi Oleh bagaimana Polisi melakukan Kegiatannya Atau Polisi melakukan Pekerjaannya Contohnya Masalah Masalah Sosial Itu apa Yang diproduksi Oleh Polis Activities Contohnya Adalah Demonstrasi Kerusuhan Victimisasi Yang merupakan Akibat Atau Respon Dari Tindakan Kepolisian Baik Tindakan Yang bersifat Rutin Maupun Tindakan Yang bersifat Operasional Contohnya Seperti Apa Masalah-masalah Yang muncul Akibat Pekerjaan Polisi Apa Iya Pekerjaan Polisi Itu Memproduce Masalah Sosial Contoh Paling Nyata Yang terjadi Di Amerika Serikat Beberapa Bulan Yang lalu Pada Saat Kepolisian Amerika Serikat Salah Satu Kepolisian Negara Bagian Melakukan Tindakan Upaya Paksa Pada Salah Seorang Yang Duga Sebagai Tersangka Kita Kenal Kasus George Floyd Tindakan Kepolisian Itu Memproduksi Masalah Sosial Yang Begitu Besar Di Amerika Serikat Kapan Pekerjaan Polisi Itu Bisa Memproduksi Masalah Sosial Pada Saat Pekerjaan Polisi Itu Sarat Dengan Sesuatu Yang Bisa Memicu Persoalan Sosial Misalnya Ada Bias Rasial Ada Bias Diskriminasi Nah Pada Saat Tindakan Tindakan Kepolisian Dilakukan Dalam Bias Bias Semacam Ini Maka Dia Akan Memproduksi Masalah Sosial Jadi Masalah Sosial Yang Ditangani Kepolisian Terdiri Dari Tiga Dimensi Ini Ini Juga Terkait Dengan Kajian Ilmu Kepolisian Itu Sendiri Sebetulnya Kemudian Kemudian Masalah Sosial Sosial Itu Tipologinya Apa Saja Sih Sehingga Kemudian Kita Dapat Mengatakan Bahwa Masalah Sosial Itu Berhimpitan Dengan Persoalan Kejahatan Yang Kemudian Akan Berhimpitan Pada Tataran Polisi Pada Tataran Kebijakan Pertama Sosial Problems Umumnya Berkutat Pada Persoalan Ketidakadilan Ketidaksetaraan Menyangkut Misalnya Poverty And Class Inequality Race And Ethnis Gender Sexuality Aging Dan Seterusnya Ini Biasanya Kita Sebut Sebagai Hulu Dari Masalah Kejahatan Kemudian Problem Of Institution Adanya Pendidikan Ada Persoalan Di Media Ada Persoalan Di Keluarga Ada Persoalan Dunia Pekerjaan Ada Persoalan Di Level Ekonomi Ini Juga Ada Di Hulu Dia Bisa Memproduk Masalah Kejahatan Ada Lagi Problem Of Health And Safety Ini Berkaitan Dengan Perilaku Perilaku Dengan Kegiatan Kegiatan Dengan Keadaan Keadaan Dimana Muncul Ketidak Nyamanan Masyarakat Berkat Adanya Kejahatan Pengedaran Obat Obat Bius Pelayanan Kesehatan Yang Buruk Gitu Nah Ini Adalah Masalah Sosial Yang Juga Sekaligus Masalah Kepolisian Jadi Kalau Kemudian Nanti Ada Kebijakan Sosial Dan Itu Kemudian Berimplikasi Pada Persoalan Kejahatan Menjadi Masuk Akal Karena Apa Ternyata Masalah Sosial Itu Di Dalamnya Juga Berkutat Persoalan Persoalan Yang Berimplikasi Pada Pelanggaran Hukum Kemudian Kita Temukan Lagi Misalnya Trevino Mengatakan Global Dampak Globalisasi Misalnya Isu Lingkungan Isu Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Isu Perang Isu Terorisme Isu Urbanisasi Ini Juga Ada Sebagian Yang Hulu Ada Sebagian Yang Menjadi Bagian Dari Pekerjaan Polisi Tapi Ini Adalah Masalah Sosial Kemudian Bukti Empiris Keterkaitan Masalah Sosial Dan Kejahatan Ini Juga Kita Bisa Temukan Di Dalam Literatur Yang Ditulis Oleh Soham Dari Beberapa Studi Dari Beberapa Riset Yang Dikompulasi Oleh Soham Menemukan Bahwa Pertama Kondisi Kondisi Sosial Seperti Kemiskinan Ketidak Adilan Pengangguran Diasumsikan Sebagai Penyebab Meningkatnya Kejahatan Ini Bukti Pertama Bahwa Masalah Sosial Itu Berkaitan Dengan Kejahatan Yang Kedua Individu Dengan Tingkat Pendidikan Yang Minimal Itu Akan Menyebabkan Mereka Kemudian Memiliki Kemampuan Rendah Untuk Mendapatkan Pekerjaan Nah Orang-orang Inilah Yang Ternyata Menjadi Populasi Utama Penjara-penjara Di Dunia Jadi Kalau Kita Ingin Lihat Apa sih Penjara-penjara Di Dunia Itu Yaitu Orang Yang Rata-rata Pendidikannya Rendah Dan Orang-orang Yang Tidak Bisa Mengakses Pekerjaan Pekerjaan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Karena Pendidikannya Rendah Tadi Ini Dibuktikan Misalnya Populasi Penjara Di Sweden Kanada Finlandia Amerika Serikat Pada Umumnya Jangan-jangan Kalau kita Lakukan Studi Tentang Indonesia Kita Juga Menemukan Fakta Yang Sama Oleh Karena Itu Persoalan Sosial Akat Dengan Persoalan Kejahatan Kemudian Fakta Yang Ketiga Bukti Empiris Yang Lain Umumnya Bahwa Rata-rata Penghuni Penjara Itu Menyebabkan Mereka Masuk Penjara Karena Asal Dari Kelas Sosial Mereka Berada Dimana Kelas Sosial Dimana Mereka Berada Itu Memiliki Peluang Yang Rendah Untuk Masuk Pada Pola-pola Kehidupan Kelas Menengah Yang Relatif Mapan Jadi Kalau orang Tidak bisa Bermigrasi Pada Kelas Menengah Tidak Bisa Naik Kelas Maka Kehidupannya Akan Banyak Berkaitan Dengan Persoalan Opportunity Yang Rendah Dalam Hal Menaikkan Tarap Hidup Dan Ini Kemudian Berdampak Pada Banyaknya Orang-orang Di penjara Yang Berasal Dari Kelas Ini Fakta Yang Ditemukan Oleh Soham Knaver Ket Ini Studi Tahun 2010 Saya Yakin Saat Ini Faktanya Masih Relevan Dengan Ini Kemudian Yang Berikutnya Keterkaitan Antara Kejahatan Dengan Kebijakan Sosial Yang pertama Bahwa dapat Kita Lihat Dari Kebijakan Kebijakan Sosial Yang ada Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Yang dilakukan Oleh Departemen Sosial Yang dilakukan Oleh Pemda Maupun Yang dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang bergerak Pada Bidang Sosial Siapa Yang mereka Dekati Sebetulnya Kebijakan Sosial Itu Diarahkan Pada Orang-orang Yang Sebetulnya Sama Dengan Orang-orang Yang Berpotensi Menimbulkan Kejahatan Jadi Kelompok Yang Didekati Sebagai Sasaran Dari Kegiatan Kebijakan Sosial Itu Umumnya Adalah Kelompok Yang Juga Berpotensi Menimbulkan Kejahatan Sehingga Dikenal Sebagai Kelompok Ini Adalah Problem Population Kemudian Yang Kedua Terkait Kebijakan Lagi Kejahatan Ketidak Adilan Dan Kebijakan Sosial Keterkaitannya Pada Tiga Variable Ini Isu Utama Terkait Kebijakan Sosial Terasosiasi Dekat Dengan Beragam Penyebab Kejahatan Terutama Inequality Yang Menyangkut Akses Terhadap Sumber Daya Sosial Kebijakan Pendidikan Yang Dilakukan Pemerintah Misalnya Pemberian 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 Bantuan Itu Adalah Dalam Rangka Mengurangi Faktor Yang Bisa Menekan Orang Melakukan Kejahatan Sehingga Berkat Bantuan Bantuan Itu Diharapkan Kondisi Sosial Strain Itu Bisa Lepas Dari Individu Individu Sehingga Dia Tidak Terdorong Melakukan Kejahatan Nah Kebijakan Itu Adalah Kebijakan Sosial Itu Dilakukan Oleh Berbagai Stakeholder Yang Berkepentingan Kemudian Yang Berikutnya Penjelasan Tentang Hubungan Antara Kejahatan Dan Fenomena Sosial Ini Isu Lain Penjelasan Tentang Kejahatan Umumnya Bergerak Pada Arah Menemukan Faktor Anteseden Faktor Pendahulu Terutama Apa Kondisi Ekonomi Ketidakadilan Yang Umumnya Dibingkai Dalam Konsep Defripasi Berkaitan Dengan Apa Yang Disebut Sebagai Pure Material Circumstances Kondisi Kondisi Kemiskinan Yang Bersifat Material Yang Dialami Individu Nah Fenomena Sosial Itu Berkaitan Umumnya Dengan Persoalan Kejahatan Pada Saat Kita Bicara Fenomena Sosial Fenomena Sosial Semacam Ini Umumnya Hal Yang Sama Yang Kita Ungkapkan Pada Saat Kita Bicara Kenapa Orang Melakukan Kejahatan Jadi Keterkaitannya Di situ Yang Kemudian Kemudian Terkait Kebijakan Fenalism Dan Welfarism Ini Terkait Dengan Class Configuration And Economic Concern Apa Artinya Bahwa Kebijakan Kebijakan Untuk Mensejahterakan Warga Masyarakat Itu Selalu Diikuti Oleh Kebijakan Kebijakan Dimana Pemerintah Juga Memberikan Ancaman Pidana Ancaman Hukuman Sangsi Bagi Orang Yang Melakukan Pelanggaran Yang Karena Ketidak Taatannya Maka Kebijakan Itu Tidak Diterapkan Pada Dirinya Jadi Cabut Kebijakan Itu Kita Ingat Dulu Kebijakan Sosial Di DKI Misalnya Anak-anak Diberikan Bantuan Yang Disebut Dengan Kartu Apa Itu Kartu Untuk Anak-anak Sekolah Itu Agar Bebas Biaya Dan Bisa Menarik Kes Untuk KJP Kartu Jakarta Pintar Satu Isu Yang Kemudian Muncul Apabila Anak-anak Terlibat Tauran Maka KJP Nya Dinon Aktifkan KJP Nya Ditutup Nah Ini Menunjukkan Bahwa Kebijakan Sosial Itu Berkaitan Dengan Kebijakan Penalism Ini Kaitan Yang Kedua Yang Ketiga Perpotongan Yang Ketiga Adalah Sosial Policy Itu Kalau Diberikan Terus Menerus Bukan Sebagai Intervensi Untuk Meng Courage Orang Bergerak Maka Dia Akan Menjadi Kebijakan Yang Memanjakan Orang Jadi Alih Alih Orang Tadi Jadi Mandiri Dia Menjadi Ketergantungan Oleh Karena Itu Kalau Sosial Policy Itu Tidak Tepat Seperti Itu Maka Akan Menimbulkan Kelesuan Moral Dan Orang Orang Yang Mendapatkan Bantuan Itu Kemudian Menjadi Malas Dan Kemudian Tidak Tergerak Untuk Melakukan Aktivitas Produktif Dia Tunggu Saja Bulan Depan Dapat Lagi Kalau Kebijakan Itu Dicabut Maka Yang Terjadi Adalah Orang Orang Tidak Punya Penghasilan Dan Terpaksa Kemudian Melakukan Kejahatan Itu Yang Disebut Sebagai Something For Nothing Society Yang Melahirkan Masyarakat Yang Berada Pada Kondisi Pasivity Yang Menyebabkan Kemudian Mereka Begitu Dicabut Kebijakan Itu Misalnya Pada Saat Pandemik Ini Diberikan Tiba-tiba Setelah Pandemik Tidak Berlangsung Lagi Dicabut Kebijakan Itu Dia Akan Mengalami Social Exclusion Merasa Dia Seolah Diasingkan Dari Perkembangan Karena Pemerintah Sudah Merasa Tidak Bertanggung Jawab Lagi Karena Kebijakan Itu Adalah Untuk Menutupi Impact Dari Pandemik Misalnya Setelah Pandemik Selesai Maka Kebijakan Itu Ditarik Dicabut Nah Ini Yang Kemudian Akan Menimbulkan Dependensi Culture Kebijakan Dicabut Dia Merasa Mengalami Social Exclusion Maka Kemudian Akan Bergerak Melakukan Kejahatan Nah Inilah Beberapa Keterkaitan Antara Kebijakan Sosial Dengan Kebijakan Pengendalian Kejahatan Pengendalian Kejahatan Sesungguhnya Sekarang Kita Masuk Ke Pengendalian Kejahatan Tadi Kebijakan Sosial Pengendalian Kejahatan Sesungguhnya Bergerak Pada Tiga Model Social Based Community Based Bagaimana Kita Berbasis Pada Kondisi Sosial Kita Mencegah Terjadinya Kejahatan Dengan Memahamkan Orang Dengan Edukasi Dengan Merubah Gaya Hidup Merubah Persepsi Itu Adalah Kebijakan Kebijakan Yang Berbasis Pada Social Based Prevention Kemudian Ada Lagi Yang Sebut Community Based Yaitu Kita Mengandalkan Kekuatan Dari Komunitas Komunitas Menangkal Terjadinya Kejahatan Ada Lagi Yang Ketiga Kita Mencoba Menghilangkan Faktor Faktor Yang Membuat Orang Kemudian Mudah Melakukan Kejahatan Maka Yang Kita Lakukan Adalah Misalnya Meningkatkan Risiko Tertangkap Dari Pelaku Kejahatan Dengan Patroli Penjagaan Dan Lain-lain Jadi Pengendalian Kejahatan Berpendar Pada Area Itu Oleh Karena Itu Dia Akan Berpotongan Dengan Kebijakan Kebijakan Sosial Yang Dibuat Oleh Pemerintah Kemudian Kebijakan Sosial Secara Langsung Menyasar Beragam Anteceden Atau Predisposisi Yang Berkorelasi Kuat Pada Masalah Sosial Yang Berimplikasi Pada Naik Turunnya Angka Kejahatan Sehingga Kemudian Kalau Polisi Kemudian Penegak Hukum Melakukan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kemudian Stakeholder Lain Melakukan Kegiatan Kegiatan Memperbaiki Kondisi Antecedent Ini Maka Akan Mendapatkan Apa yang Kita Sebut Dengan Double Impact Dampak Ganda Tapi Persoalannya Pernah Tidak Kita Mengingatkan Stakeholder Lain Agar Mengintervensi Faktor-faktor Yang berkorelasi Pada Kejahatan Langsung Oh Pak Di wilayah Ini Kejahatan Itu Disebabkan Oleh Faktor-faktor Ini Sehingga Kita Minta Kebijakan Sosial Diarahkan Pada Faktor-faktor Ini Nah Itu Yang Perlu Disinergikan Hal-hal Semacam Itu Kemudian Konvergensi Antara Criminal Control Dan Sosial Policy Seharusnya Ada pada Tataran Menentukan Sasaran Kebijakan Yang Seperti Saya Sebut Tadi Sehingga Dia Berdampak Ganda Problem Population Mana Yang Mau Di Reduce Karena Kadang-kadang Kebijakan Sosial Itu Lossnya Begini Mereka Melihat Di wilayah Itu Banyak Terjadi Kejahatan Maka Kemudian Kebijakan Sosial Dilakukan Di wilayah Itu Bantuan-bantuan Diberikan Diberikan Di wilayah Itu Ternyata Itu Adalah Wilayah Yang Crime Rate Tenggi Sementara Bantuan Itu Berdampak Kalau Diberikan Pada Daerah Yang Bukan Crime Rate Yang Tinggi Tapi Offender Rate Yang Tinggi Wilayah Dimana Pelaku Kejahatan Banyak Tinggal Disitu Yang Perlu Di Intervensi Dengan Kebijakan Sosial Sementara Di wilayah Yang Crime Rate Tinggi Kebijakannya Adalah Kebijakan Pengendalian Kejahatan Langsung Misalnya Apa Meningkatkan Faktor Situasional Nah Pembagian Pembagian Area-area Semacam Ini Ini Yang Perlu Dikomunikasikan Dengan Stakeholder Lain Sehingga Kebijakan Yang Digerakkan Dalam Satu Tahun Itu Dampaknya Menjadi Berkali Lipat Terhadap Persoalan Kejahatan Masalah Sosial Selesai Masalah Kejahatan Tertanggulangi Kalau Dikerjakan Seperti Itu Kemudian Yang Berikutnya Sosial Policy Yang Tepat Sasaran Akan Mereduksi Akan Mengurangi Koproduksi Kejahatan Apa Itu Koproduksi Kejahatan Faktor-faktor Yang Membuat Kejahatan Itu Terjadi Faktor-faktor Itu Bisa Dikurangi Faktor-faktor Yang membuat Yang mendorong Kejahatan Itu Muncul Itu Bisa Dikurangi Dengan Kebijakan Sosial Yang Tepat Sasaran Kemudian Yang Berikutnya Criminalizing Social Policy Ini yang harus kita Pahami Pahami Bahwa Kebijakan Sosial Sesungguhnya Juga Berdampak Pada Bagaimana Kita Mengendalikan Perilaku Orang Jadi Ragam Kebijakan Sosial Sesungguhnya Memiliki Arah Sasaran Pada Perilaku Kejahatan Dan Perilaku Antisosial Ini yang Harus kita Pahami Misalnya Kalau Saya ingat Studi Yang Sedang Dilakukan Oleh Pak Sumarto Pak Kakorwa Ada Tradisi Kebiasaan Masyarakat Menggunakan Senjata Tajam Misalnya Di daerah Banjarmasin Mohon izin Pak Saya kutip ya Ternyata Kebijakan Menggunakan Senjata Tajam Itu Berkaitan Dengan Apa Dengan Tradisi Tradisi Masyarakat Maka Kemudian Kebijakan Sosial Di sana Yang Dilakukan Oleh Pemda Adalah Bagaimana Merubah Mindset Masyarakat Kemudian Menjadikan Senjata Tajam Sebagai Aksesoris Itu Tidak Lagi Dilakukan Diganti Dengan Kebijakan Kebijakan Yang Lain Dengan Simbol Simbol Budaya Yang Lain Nah Kebijakan Semacam Itu Tentu Akan Langsung Mereduksi Kejahatan Senjata Tajam Di Wilayah Itu Jadi Kalau Dia Tempat Sasaran Begitu Sehingga Kebijakan Sosial Itu Dianggap Sebagai Wujud Pengendalian Kejahatan Itu Yang Harus Dipahami Kalau Dia Tepat Pada Arah Untuk Menekan Kejahatan Itu Pekerjaan Polisi Tapi Kalau Itu Dikerjakan Dengan Benar Oleh Pendah Oleh Dinas Sosial Itu Meringankan Pekerjaan Polisi Persoalan Kejahatannya Sehingga Grover Mengatakan The idea Of Criminalization Of Social Policy Suggest That The Boundaries Between Crime And Social Policies Are Becoming Blur Or Merged Oleh Karena Itu Kebijakan Sosial Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Itu Sebetulnya Blur Tidak Jelas Batasnya Bahkan Kadang-kadang Bisa Digabungkan Disatukan Menurut Grover Itu Yang Harus Dikerjakan Oleh Satuan Kepala Satuan Kewilayahan Dengan Otoritas Lokal Setempat Dalam Rangka Mereka Membuat Kebijakan Sosial Itu Searah Dengan Kebijakan Di Kepolisian Sehingga Tidak Ada Double Kebijakan Tapi Kebijakannya Justru Saling Menguatkan Saling Mengisi Jadi Apa yang Dikemukakan Grover Ini Betul It is Blur But It can Be Merged Ini Adalah Blur Tidak Jelas Batasannya Tapi Bisa Dimerger Oleh Karena Itu Dikatakan Juga Bahwa Welfare Oriented Policies Are Being Developed For Their Potensial To Jadi Kebijakan Kebijakan Yang Berorientasi Pada Kesejahteraan Itu Sesungguhnya Dapat Dikembangkan Potensinya Untuk Mengatasi Persoalan Kejahatan Ini Kata kunci Yang Dikemukakan Oleh Grover Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Sore Hari Ini Mudah-mudahan Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Untuk Lebih Mendalami Isu-isu Social Problems Kebijakan Sosial Dikaitkan Dengan Pekerjaan Polisi Ini Beberapa Literatur Yang Rekan-rekan Bisa Baca Kalau Ingin Mendalami Isu Yang Kita Bicarakan Hari Ini Ada Social Problem Kemudian Understanding Social Problem Encyclopedia Of Social Problem Ada Kriminology The Court Dari Segal Kemudian Dari Soham Dan Teman-teman Ada International Handbook Of Kriminology Kemudian Dari Trevino Ada Investigating Social Problems Silahkan Baca Buku-buku Itu Kalau Ingin Melengkapi Pemahaman Kita Tentang Social Problems Dan Pengendalian Kejahatan Sekaligus Terima Kasih Semoga Bermanfaat Saya Kembalikan Pada Moderator Terima Kasih Dokter Supar Diamit Atas Paparannya Yang Sangat Komprehensif Selanjutnya Kegiatan Akan Dilanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Yang Akan Kita Lakukan Selama Kurang Lebih 15 Menit Dipersilahkan Kepada Para Serta Webinar Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Dapat Menggunakan Ketua Reisen Terlebih Dahulu Jadi Kami Akan Tunjuk Secara Bergantian Pada Soalan Webinar Silahkan Kalau ada Yang Ingin Berkomentar Terhadap Perbincangan Kita Sehari Hari Ini Atau Ada Yang Punya Pengalaman Lain Terkait Dengan Isu Ini Silahkan Atau Satu Hal Yang Justru Kontradiktif Misalnya Ya Silahkan Bisa Menggunakan Fitur Reisen Terlebih Dahulu Agar Kami Bisa Milih Mungkin Dari Mahzir PT IKA Ataupun Juga Dari Adek-adek Ton Apol Maupun Dari Pesta Webinar Lainnya Kami Tunggu Ataupun Bisa Menanyakan Di kolom Chat Lebih Dahulu Mahasiswa Buen Aldi Saya Mendahulu Ya Komandan Siap Di pesan Komandan Isin Komandan Mungkin Sok Sinyalnya Terganggu Sudah Dengar Isin Komandan Masih Terputus Masih Jelek Ya Tes Tes Siap Suaranya Sudah Mulai Jelas Komandan Sudah Sudah Siap Baik Pak Supardi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Silahkan Pak Kalau ada ya Komentar Atau Bapak Mau sharing Ya Ya Ini Waktu Pak Kapolda Metro ini Di Jawa Timur Itu ya Ada Kampung Tangguh Kampung Tangguh Semeru Kemudian Kebijakan Sosial Ya 3T Tracing Treatment Tracing Testing Treatment Dalam rangka Menanggulangi Pandemi COVID-19 Kemudian Ternyata Kebijakan Sosial Itu Memang Akhirnya Secara Bersamaan Itu juga Bisa Meng Sepertinya Terganggu Sinyal Bila memang Masih Gangguan Mungkin Nanti Kami Persilahkan Kepada Peserta Yang Lain Disini Sudah Ada Dari Mahasiswa Nahal Dan Juga Fenia Dianto Tarun Apol Tampaknya Bapak Koro Masih Mengalami Gangguan Sinyal Pastikan Terlebih dahulu Mungkin Kami Persilahkan Terlebih dahulu Pada Mahasiswa Nahal Rizak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih atas kesempatan telah diberikan Rekan kami Mahasiswa Ahmad Bunaldi Mohon izin Bapak Bertemu kembali Minggu ini berarti Kali keempat Pak izin Bertemu perkulian Bapak Tapi tidak pernah membosankan Dan selalu ada hal baru yang Bapak sampaikan Wali kelas Ya Bapak Mohon izin Bapak Berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan Mungkin ini sangat juga Bisa kita lihat faktanya bahwa Dalam kondisi Pandemi COVID-19 ini Dimana Kemudian Pengangguran meningkat Kemiskinan meningkat Gitu Itu Kami melihat di Daerah Calon penelitian tempat Skripsi kami Di daerah Tangerang Selatan Itu Terjadi peningkatan Pak Di kejahatan Utamanya kejahatan jalanan Atau street crime 3C yang kita kenal Itu hingga Hampir dua kali lipat Kejadiannya Dibandingkan yang sebelumnya Kami juga sudah pernah Berkonsultasi dengan Bapak Tapi kami ada yang Mengganjal Yang ingin kami tanyakan Dalam hal Apabila kami Meneliti Mengenai Tiga Ada Tiga Base Yang kita ketahui Dalam Pengendalian Kejahatan Yaitu Social Base Kemudian Community Base Dan Situasional Base Apakah Dari ketiga Model ini Bisa Dipisahkan Seperti itu Pak Misal kami hanya memilih Bagaimana Terkait dengan Social Base-nya saja Padahal tadi Bapak juga Sampaikan bahwasannya Mungkin ini ada Persinggungannya Antara Social Base Dengan Community Base Maupun Situasional Base Mungkin bisa Dijelaskan Bapak Terima kasih Moderator apa boleh Saya jawab langsung Siap Dijelaskan Bapak Untuk Dijawakan Pidahulu Baru Biar Biar saya Tidak lupa Ya bahwa Ini adalah Fakta empiris Terjadi Perubahan Kondisi sosial Yang sedemikian rupa Dialami oleh Banyak warga Masyarakat kita Dan Impactnya Pada satu sisi Kemudian Angka kejahatan Pada tipologi Kejahatan tertentu Itu cenderung naik Ini adalah Fakta yang Tidak terbantahkan Dalam Kondisi pandemik ini Cuma Penjelasannya Tidak melulu Pada persoalan Tekanan Ekonomi itu Kejahatan Tipologi Kejahatan itu Naik Kenapa Memilih tipologi Kejahatan itu Jangan lupa Dilakukan oleh Penjahat itu Itu adalah Pekerjaan rasional Jadi artinya Memilih Kejahatan itu Tidak sembarangan Mereka memilih Berbasis pada Struktur pilihan yang kuat Apa misalnya Pemahaman mereka Tentang kejahatan itu Kemudian Pemetaan mereka Tentang kejahatan itu Serta Ketersediaan Situasi Di mana Mereka 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 Bisa menghindari Potensi Untuk Tertangkap Hal-hal Itulah yang Kemudian Memunculkan Jenis Kejahatan Tertentu Apakah Dalam Pengendalian Kejahatan Kita Harus Menggunakan Tiga-tiganya Pada Tataran Praktis Kita harus Menggunakan Tiga-tiganya Tapi Pada Tataran Akademik Untuk Kajian Kita harus Memisahkan Secara Rigid Antara Satu Pendekatan Dengan Pendekatan Yang Lain Oleh Karena Itu Di dalam Riset Kita Bisa Fokus Pada Salah Satu Pendekatan Saja Karena Misalnya Pendekatan Sikuasional Itu Dieksplore Tidak Ada Habisnya Apabila Kita Explore Tidak Ada Habisnya Banyak Hal Banyak Metode Banyak Strategi Yang Terus Berkembang Dalam Pendekatan Situasional Begitu Juga Community Biz Pola-pola Komulisian Yang Dikembangkan Yang Berbasis Pada Komunitas Itu Juga Berkembang Pesat Termasuk Metode-metode Bagaimana Mengatasi Persoalan Kejahatan Berbasis Pada Komunitas Begitu Juga Yang Sosial Jadi Saya Pikir Kalau Untuk Kepentingan Riset Sebaiknya Memilih Salah Satu Pendekatan Tapi Dalam Tataran Praktis Kita Tidak Boleh Memilih Kita Harus Mengerjakan Tiga-tiganya Secara Simultan Terima kasih Mas Nahal Terima kasih Atas kesempatan Diberikan Menijin Feni Nardianto Brigadir Satu Taruna Nomor Akademi 18 195 Pada Saat Ini Mungkin Sedang Banyak Diberitakan Mengenai Ormas Yang Sedang Bersinggungan Dengan Kepolisian Dalam Peristiwa Tersebut Banyak Dipublikasikan Bahwa Seorang Ulama Adalah Tentunya Seorang Yang Baik Mengajarkan Hal Baik Dan Juga Mempunyai Pengikut Yang Dalam Kondisi Ini Cukup Banyak Namun Ketika Ulama Tersebut Dimintai Untuk Mengikuti Prosedur Hukum Yang Dilaksanakan Sesuai Peruntang-untangan Timbul Istilah Kriminalisasi Ulama Menijin Komandan Untuk Dijelaskan Kembali Pendefinisian Dan Juga Batas-batas Yang Dapat Kami Pahami Sebagai Bahan Belajar Terkait Istilah Yang Bredar Tersebut Demikian Terima Kasih Terima kasih Atas Pertanyaannya Mungkin Yang ditanyakan Terkait Dengan Batas-batas Dan Definisi Mengenai Kriminalisasi Mungkin Berkenan Dijelaskan Memang Mungkin Sedikit Keluar Dari materi Namun Masih Ada Berkaitannya Mungkin Berkenan Dijelaskan Pada Narasumber Dipersilakan Baik Terima kasih Pada Taruna Penny Begini Ini sudah Salah kaprah Sebetulnya Sejak awal Pada saat Media Mensitir Terminologi Kriminalisasi Kriminalisasi Ini kan Sebetulnya Adalah Kebijakan Untuk Merumuskan Sebuah Perilaku Itu Yang tadinya Tidak Sebagai Kejahatan Kemudian Dijadikan Kejahatan Atau Pelanggaran Nah Proses Kriminalisasi Pada masa Pandemik Ini Banyak Sekali Orang Tidak Pakai Masker Kemudian Wajib Pakai Masker Nah Kewajiban Untuk Menggunakan Masker Dengan Sanksinya Itulah Proses Kriminalisasi Sesuatu Yang tadinya Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Kemudian Dianggap Sebagai Pelanggaran Itu Arti Sesungguhnya Dari Kriminalisasi Dia adalah Kebijakan Hukum Untuk Membuat Sebuah Perbuatan Yang tadinya Bukan Kejahatan Kemudian Dianggap Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Kebalikannya Adalah Dekriminalisasi Apa itu Perbuatan Yang semula Dianggap Pelanggaran Kemudian Dianggap Tidak Lagi Menjadi Pelanggaran Karena Ketentuannya Sudah Dicabut Itu Proses Dekriminalisasi Sehingga Pada saat Menggunakan Istilah Kriminalisasi Ulama Jangan Lupa Ini Adalah Terminologi Media Ini Bukan Terminologi Ilmiah Bukan Terminologi Hukum Media Kan Mau cari Satu Konsep Satu Istilah Yang Bombastis Masalah Tepat Tidak Tepat Tidak Masalah Yang penting Orang Ngerti Maksudnya Nah Kriminalisasi Ulama Itu Tidak Ada Karena Apa Yang Dilakukan Penegakan Hukum Di Indonesia Hari Ini Adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Aturan Aturan Hukum Yang sudah Disepakati Secara Nasional Melalui Hukum Positif Kita Yang Sudah Disepakati Yang Sudah Disahkan Melalui Proses Legislasi Jadi Yang Yang Disidi Itu Adalah Proses Pelanggaran Tindak Pelanggarannya Offensinya Bahwa Itu Ulama Bahwa Itu Gelandangan Bahwa Itu Pejabat Bahwa Itu Mahasiswa Itu Bukan Persoalan Siapapun Yang Melakukan Pelanggaran Itu Karena Ini Adalah Kesepakatan Nasional Melalui Produk Legislasi Maka Ditegakkan Hukum Terhadapnya Itu Bukan Proses Kriminalisasi Itu Adalah Law Enforcement Jadi Bukan Kriminalisasi Ulama Sama Sekali Kalau Kriminalisasi Ulama Ada Orang Ceramah Kemudian Dianggap Ceramahnya Itu Adalah Pelanggaran Hukum Orang Tidak Boleh Ceramah Di Indonesia Ulama Tidak Boleh Menyebarkan Agama Kalau Kalau Menyebarkan Agama Agama Dia Ditangkap Dia Dihukum Itu Baru Kriminalisasi Ulama Karena Yang Ditegakkan Adalah Hukum Yang Dilanggar Hukumnya Apa Jelas Pelanggaran Terhadap Prosedur Kesehatan Misalnya Pelanggaran Terhadap Tindakan Yang Melanggar Hukum Lainnya Jadi Tidak Ada Istilah Kriminalisasi Ulama Cuma Masalahnya Istilah Itu Sudah Melekat Di Media Sehingga Siapapun Yang Ditegakkan Aturan Pidana Terhadapnya Dianggap Sebagai Tindakan Kriminalisasi Sementara Kriminalisasi Secara Konseptual Maknanya Adalah Tindakan Atau Proses Untuk Membuat Sebuah Perilaku Yang Semula Bukan Melanggar Hukum Kemudian Menjadi Perilaku Melanggar Hukum Melalui Proses Hukum Itulah Kriminalisasi Kurang lebih Itu Untuk Veni Terima kasih Atas pertanyaannya Mudah-mudahan Bisa Clear Baik Saya kembalikan Pada Terima kasih Bapak Atas penjelasannya Disini sudah Bergabung kembali Bapak Kakorwa Pak Sumarto Dipersilahkan Tadi Melanjutkan Pertanyaan yang Disampaikan Ke Narasumber Mohon maaf Atas Gangguan Jaringan Mungkin Dipersilahkan Kepada Ade Tarunakol Yang ingin Bertanya Kepada Degi Rajuandi Dipersilahkan Mohon izin Selamat Sore Mohon izin General Mohon izin Komandan Mohon izin Dengan Degi Rajuandi Pangkat Brigadier Satu Taruna Nomor Akademi 18 036 Izin Bertanya Mohon izin Untuk Terkait Masalah Kepolisian Yang akan kita Hadapi ke depan Mungkin bisa Terlihat dari Masalah Kepolisian Yang dihadapi Saat ini Kepolisian Yang berada Di negara besar Seperti Amerika Serikat Mohon izin Di sana Banyak Dari masyarakat Dan media Menggambarkan Bahwa Kepolisian Di Amerika Serikat Terlalu Banyak Menggunakan Upaya Penidakan Yang berlebihan Seperti Yang terjadi Di banyak Kasus Terbunuhnya Tersangka Baik itu Yang beras Kulit hitam Maupun yang lain Di Indonesia Barusan Berapa hari Sebelumnya Terjadi Dimana Para Bodyguard Dari Munizin Beberapa Bodyguard Riski Sihab Yang terbunuh Disitu pun Disebutkan Bahwa Polisi Menggunakan Tidakan Pendidakan Yang berpilihan Munizin Menurut saya Sendiri Di Indonesia Sendiri pun Banyak sekali Kriminal Yang memiliki Senjataan Lengkap Apalagi Pada Kriminal Yang Ber Berada Pada Bisnis Pengedaran Narkoba Apakah Kedepannya Kepolisian Indonesia Sendiri Diperlukan Untuk Ditambahkan Pemunizin Persenjataannya Untuk dalam Upaya Penidakan Apakah Kebijakan Tersebut Apabila Dilakukan Akan Menimbulkan Masalah Sosial Sendiri Munizin Terima kasih Terima kasih Dan kondisi Organisasi Kepolisian Di masa depan Mencontoh Negara-negara Yang sudah Maju Apakah Kemudian Replikasi Persoalan Itu juga Akan kita Alami Di Indonesia Karena kita Sedang Bergerak Pada Arah Yang Sama Nah Di dalam Studi Tentang Perbandingan Sistem Kepolisian Ada Satu Isu Yang Umumnya Terjadi Di Banyak Kepolisian Satuan Kepolisian Di seluruh Dunia Apa Itu Militerisasi Polisi Jadi Upaya Untuk Memiliterisasi Polisi Ini Adalah Pada Saat Polisi Mulai Melakukan Metode Mulai Melakukan Kegiatan Mulai Melengkapi Peralatan Melakukan Kegiatan Intelijen Yang Umumnya Sama Dilakukan Oleh Militer Maka Polisi Di Negara Itu Sedang Melakukan Militerisasi Nah Di Amerika Serikat Amerika Serikat Adalah Salah Satu Contoh Yang Menerapkan Militerisasi Secara Berlebihan Kenapa Amerika Serikat Menerapkan Militerisasi Secara Berlebihan Karena Saat Perang Dingin Antara Amerika Dan Rusia Amerika Serikat Menciptakan Senjata-senjata Dan Peralatan-peralatan Personel Yang Diperuntukkan Bagi Kepentingan Militer Seiring Perjalanan Perjalanan Peralatan Peralatan Itu Tidak Tepat Lagi Untuk Militer Amerika Hari Ini Akibatnya Terjadi Penumpukan Peralatan-peralatan Itu Maka Kemudian Semua Negara Bagian Diberikan Kredit Lunak Dan Bantuan Oleh Pentagon Untuk Menggunakan Semua Peralatan Militer Itu Untuk Melengkapi Peralatan Kepolisian Maka Kita Lihatlah Tampilan Polisi Amerika Adalah Tampilan Polisi Yang Mendekati Gerak Metode Dan Peralatan Militer Pada Umumnya Apa Impactnya Impactnya Adalah Secara Psikologis Mendorong Polisi Untuk Mudah Menggunakan Kekerasan Itu Yang Terjadi Karena Jangan Lupa Begitu Kita Melengkapi Diri Kita Dengan Ciri-ciri Fisik Kita Akan Tunduk Pada Teori Yang Disebut Dengan Self Fulfilling Profesi Gitu Ya Bahwa Kita Akan Mengikuti Identitas Akan Mengikuti Ciri Fisik Yang Sudah Kita Miliki Begitu Kita Sudah Menggunakan Peralatan Peralatan Militer Maka Gerak Kita Pun Akan Ngikuti Gerak Militer Itu Yang Disebut Dengan Militerisasi Polisi Apakah Di Indonesia Itu Akan Terjadi Cukup Kita Belajar Dari Amerika Pengalaman Amerika Adalah Pelajaran Berharga Bagi Kita Tapi Tidak Untuk Kita Pelajari Dan Gunakan Di Indonesia Strategi Itu Menguatkan Satuan Kepolisian Dengan Peralatan Militer Ternyata Tidak Membuahkan Hasil Tapi Malah Membuat Amerika Kemudian Berhadapan Dengan Berbagai Kerusuhan Kerusuhan Besar Akibat Tindakan Kepolisian Yang Memproduksi Masalah Sosial Sebagai Dampak Dari Efek Psikologi Menggunakan Peralatan Dan Metode Militer Begitu Degi Jadi Kedepan Kita Berharap Kita Tidak Melakukan Itu Apakah Kemudian Di Masa Depan Kita Akan Berhadapan Dengan Tantangan Tugas Yang Deadly Seperti Itu Yang Little Yang Menggunakan Little Method Dari Para Penjahat Iya Jangan Lupa Penjahat Itu Adalah Orang Yang Kita Cerdaskan Dalam Pandangan Postmodern Semakin Baik Peralatan Polisi Semakin Baik Metode Polisi Semakin Canggih Penjahatnya Di 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 Masa Yang Akan Datang Karena Mereka Akan Mengadaptasi Strategi Dan Cara Kita Menangani Penjahat Maka Satu Keniscayaan Kita Akan Berhadapan Bahkan Dengan Kelompok Kelompok Kriminal Terutama Yang Terkait Dengan Kartel Kartel Obat Obat Terlarang Di Indonesia Pasti Kenapa Dampak Dari Transnational Crime Yang Juga Akan Merambah Indonesia Maka Kesiap Siagaan Kita Dari Sisi Metode Dari Sisi Pengetahuan Dari Sisi Peralatan Harus Disiapkan Sejak Dini Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Bersifat Tiba-tiba Terkait Dengan Persoalan Kejahatan Selalu Ada Kejalanya Selalu Ada Prosesnya Demikian Degi Terima Kasih Terima Kasih Bapak Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Dari Bapak Kakorwa Kami Persilahkan Untuk Bertanya Komandan Ya Baik Terima Kasih Dengar Ya Pak Supardi Maaf Loud and Clear Ada Kebijakan Sosial Kampung Tangguh Itu Yang Dilaksanakan Oleh Kapolda Metro Ketika Menjabat Sebagai Kapolda Jatim Jadi Disana Dilakukan Upaya-upaya Dalam Rangka Menekan Pandemi COVID-19 Tapi Kemudian Secara Bersamaan Akhirnya Itu Ternyata Bisa Menekan Angka Kejahatan Angka Kejahatan Jalanan Termasuk Narkoba Saya Jadi Tertarik Tadi Interseksi Tadi Problem Sosial Dengan Pengendalian Kejahatan Ternyata Ini juga Dibawa Sekarang Beliau Di Polda Metro Dibentuk Kampung Tangguh Jaya Apakah Ini Bisa Tadi Yang Dikaitkan Dengan Materi Yang Pak Supardi Sampaikan Terima kasih Pak Supardi Menarik Sekali Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Terima kasih Moderator Terima kasih Pada Pak Sumarto Inilah Double Impact Dari Kebijakan Sosial Yang Double Impact Ini Kadang-kadang Kita Tidak Manfaat Jadi PMDW Melakukan Kebijakan Kita Tidak Manfaatkan Kenapa Kita Tidak Manfaatkan Dari Awal Kita Tidak Ingin Tahu Apa Yang Mereka Kerjakan Dan Kemana Arahnya Padahal Potensi Dari Sisi Anggaran Dari Sisi Metode Dari Sisi Sumber Daya Mereka Lengkap Maka Kalau Kita Arahkan Itu Menjadi Penguatan Dari Kebijakan Kepolisian Di satu Sisi Tapi Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Polisi Sendiri Misalnya Dalam Kasus Kampung Tangguh Baik Kampung Tangguh Semeru Maupun Kampung Tangguh Jaya Apa Apa Yang Dilakukan Polisi Dalam Kegiatan Kampung Tangguh Itu Sebetulnya Adalah Berbasis Pada Satu Pendekatan Yaitu Problem Oriented Policing Baseline Problem Oriented Policing Bagaimana Problem-problem Di masyarakat Itu Ditangani Sejak Awal Oleh Masyarakat Itu Sendiri Sehingga Pendekatan Yang oleh Pak Kapold Dami Itu Disebut Sebagai Preventive Strike Itu Kemudian Berdampak Pada Efek Cegah Terhadap Kejahatan Oleh Karena Itu Pada Saat Kita Mencegah Kejahatan Nggak Usah Terlalu Berfikir Tentang Kejahatannya Berfikirlah Tentang Masalah Yang Berimplikasi Pada Kejahatan Begitu Itu Ditangani Maka Dengan Sendirinya Kejahatan Kemudian Redius Berkurang Nah Apa Yang Terjadi Di Jawa Timur Apa Yang Kemudian Terjadi Di Polda Di Polda Di Polda Metru Dimana Sosial Problem Kemudian Ditangani Dan Kemudian Dengan Sendirinya Menurunkan Angka Kejahatan Adalah Bukti Empiris Dari Sosial Problem Fit To The Sosial Problem Pada Criminal Crime Kurang lebih Itu Pak Jadi Persoalan-persoalan Kejahatan Bisa Ditanggulangi Dengan Kita Menangani Persoalan Sosial Sendiri Terima kasih Nah ini menangis Sebetulnya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Kita kembalikan Moderator Terima kasih Kementerian Juga penjelasan Yang disampaikan Oleh moderator Diskusinya Berjalan Sudah cukup Seru Dan juga Cukup lama Mungkin Untuk sesi pertanyaan Kami cukupkan Kami coba Merangkum Tadi Saya disampaikan Oleh Narasumber Bahwa Masalah Sosial Ini Harus kita Letakkan Sebagai Pekerjaan Kepolisian Namun Tidak dilakukan Oleh Polisi Saja Harus Melibatkan Para Stakeholder Kemudian Hal ini Harus Dijadikan Modalitas Untuk Mengefektifkan Tujuan Pemulisan Itu Meliharkan Tipmas Kemudian Masalah Sosial Dan kondisi Sosial Yang berdampak Negatif Di masyarakat Kemudian Disampaikan Juga Tiga Dimensi Masalah Sosial Di antaranya Faktor Berkontribusi Tadak Perkembangannya Masalah Kepolisian Kemudian Masalah Sosial Bukan Hulu Dari Masalah Kepolisian Melainkan Merupakan Masalah Sosial Itu Sendiri Kemudian Masalah Sosial Dipengaruhi Oleh Bagaimana Polisi Melakukan Pekerjaannya Kemudian Dijelaskan Tipologi Masalah Sosial Menurut Revino Tadi Ada Empat Kategori Kemudian Mengenai Kejahatan Dan Kebijakan Sosial Dimana Kebijakan Sosial Yang dilakukan Oleh Pemerintah Harus Diharahkan Pada Orang-orang Yang sama Yang berpotensi Untuk Melakukan Kejahatan Kemudian Juga Terkait Dengan Kejahatan Ketidakadilan Dan Juga Kebijakan Sosial Yang Terasosiasi Dengan Beragam Penyebab Kejahatan Kemudian Tadi Juga Dijelaskan Oleh Narasumber Mengenai Pengendalian Kejahatan Dimana Ada Tiga Yaitu Social Based Community Based Dan Juga Situsional Based Kemudian Kebijakan Sosial Harus Kemudian Harus Mengkomuniki Bagaimana Kita harus Mengkomunikasikan Dengan Para Stakeholder Mengenai Kebijakan Sosial Diarahkan Agar Kejahatan Dapat Terkendali Dan Juga Masalah Sosial Juga Tertangani Dan Juga Bagaimana Kebijakan Sosial Dan Kebijakan Pengendalian Kejahatan Adalah Blur Tidak Bisa Disatukan Harus Dikerjakan Oleh Satuan Kewilayahan Bersama Dengan Otoritas Lokal Setempat Untuk Membuat Kebijakan Sosial Yang Saling Menguatkan Tidak Saling Tumpang Tindih Juga Tadi Pertanyaan Dari Preserta Webinar Yaitu Mas Menanyakan Terkait Dengan Pendekatan Untuk Melakukan Pengendalian Kejahatan Secara Tataran Praktis Disampaikan Bahwa Harus Menggunakan Ketiganya Secara Bersamaan Namun Pada Tataran Akademis Harus Dipisahkan Secara Rigid Antara Pendekatan Juga Tadi Ada Pertanyaan Dari Taruna Apol Fendi Nardianto Dimana Menanyakan Terkait Dengan Istilah Kriminalisasi Yang Harus Dipahami Bahwa Kriminalisasi Menurutkan Terminologi Media Bukan Terminologi Hukum Sehingga Yang Dijlasan Polisian Adalah Pendekatan Hukum Bukan Mengkriminalisasi Kemudian Juga Terkait Dengan Pertanyaan Dari Taruna Diga Terkait Dengan Apa Kebijakan Yang Harus Dilakukan Polisian Terkait Dengan Proses Berkembangnya Kejahatan Disini Ada Tadi Ada Kebijakan Militarisasi Yaitu Melengkapi Persenjataan Dimana Memang Satu Sisi Pihak Polisian Ini Harus Persiapkan Diri Untuk Menanggai Kejahatan Namun Proses Militarisasi Ini Dengan Melengkapi Persenjataan Memiliki Impact Yaitu Polisi Mudah Untuk Melakukan Kekerasan Kemudian Tadi Ada Bertanyaan Dari Komandan Bapak Akurwa Terkait Dengan Kebijakan Sosial Itu Kampung Tanggung Semeru Yang Ditanggapi oleh Narasumber Yaitu Kebijakan Itu Menupakan Aplikasi Dari Program Oliented Polising Dimana Masalah Masyarakat Ditangani oleh Masyarakat Itu Sendiri Dan Merupakan Preventive Strike Sehingga Fokusnya Adalah Sehingga Dengan Program Kampung Tanggung Semeru Itu Masalah Di Masyarakat Tertangani Sekaligus Dengan Tercegahnya Kejahatan Yang terjadi Tengah Masyarakat Mungkin Itu Kami mendapatkan Informasi Bahwa Profesor Kris Nanda Mungkin Tidak Dapat Menutup Kegiatan Webinar Pada Sore Hari Ini Mungkin Saya Akan Untuk Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Komandan Senior Rekan Rekan Para Adik-adik Orna Akpol Dan juga Peserta Webinar Yang sudah Berkenan Hadir Pada Acara Webinar Sore Hari Ini Semoga Diskusi Kita Pada Sore Hari Ini Bermanfaat Bagi Wawasan Kita Dalam Melihat Dinamika Situasi Di Negara Kemudian Juga Dapat Menunjang Pelaksanaan Tugas Bagi Peserta Webinar Yang Merupakan Anggota Kepolisian Karena Waktulah Kita Bertemu Dan Juga Karena Waktulah Kita Berpisah Mungkin Sekian Yang dapat Kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Dan Salam Sehat Sampai 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 Sampai